Intro Tadi Lovers, Anda kembali menyaksikan program kabar sepekan Menteri Pertanian. Dalam kabar sepekan Menteri Pertanian kali ini, akan kami sampaikan sejumlah kegiatan penting Menteri Pertanian Syahul Yassi Limpo. Mulai tanggal 10 hingga 15 September 2021. Bersama saya Fika Novianti, inilah catatan penting Menteri Pertanian selama sepekan selengkapnya. Kabar sepekan Menteri Pertanian Syahul Yassi Limpo, di minggu kedua, tepatnya tanggal 10 September 2021, sebagai berikut. Menteri Pertanian Syahul Yassi Limpo, melakukan kunjungan kerja ke PT Pupuk Kalimantan Timur, guna memastikan stok serta meningkatkan kapasitas dan kualitas pupuk, guna meningkatkan produktivitas komoditas pertanian. Menteri Pertanian menegaskan, ia bersama jajarannya siap membantu petani Kalimantan Timur untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas pupuk, demi terciptanya suasembada pangan di Indonesia. Pupuk itu tetap tersedia dengan baik, memang kapasitasnya saja harus kita tinggikan lagi, agar insya Allah secara bertahap kebutuhan pupuk pertanian agar mampu kita penuhi bersama. Berlanjut di tanggal 11 September 2021, kegiatan penting Menteri Pertanian Syahul Yassi Limpo sebagai berikut. Menteri Pertanian Syahul Yassi Limpo, meninjau kegiatan panen cempe kambing bur usia 4 bulan di Bulungan Mandiri Farm Kalimantan Utara. Mentan secara langsung memantau proses peternakan sampai dengan proses penjualan. Menurut Menteri Pertanian, anakan kambing bur di Kalimantan Utara berpotensi untuk diekspor ke negara-negara Asia. Mentan juga mengatakan, Kalimantan Utara saat ini memiliki lahan subur dan memiliki potensi ekspor yang cukup besar, di mana peternakan dan perkebunan bisa diintegrasikan secara bersamaan dengan komoditas tanaman pangan menjadi produk olahan. Dalam kesempatan yang sama, Mentan juga menyerahkan bantuan program kegiatan Kementerian Pertanian untuk Pemda Provinsi Kalimantan Utara senilai 16,9 miliar rupiah. Catatan penting Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo selanjutnya pada tanggal 13 September 2021 ialah Penghargaan Bidang Pertanian Tahun 2021 Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo Mendampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk memberikan penghargaan bidang pertanian tahun 2021 kepada lima provinsi dan kebupaten berprestasi dalam meningkatkan produksi pangan serta menciptakan terobosan serta inovasi dalam mendorong daerahnya terhadap pembangunan pertanian nasional. Lewat penghargaan yang diberikan kepada insan pertanian yang berprestasi ini Mentan mengatakan Kementerian Pertanian akan terus berupaya menciptakan ragam kebijakan dan kerjasama intens dengan Pemda dan stakeholder lainnya. Maktub dari pangan dokeran ini adalah mengapresiasi kinerja prestasi pemerintah daerah yang telah berkontribusi dan upaya memenuhi kebutuhan pangan bagi kepentingan nasional bagi kepentingan 273 juta penduduk Indonesia dalam rangka meningkatkan kebutuhan pangan juga melakukan upaya ekspor produksi pertanian. Selanjutnya kegiatan penting Menteri Pertanian pada tanggal 15 September 2021 yakni sebagai berikut. Menteri Pertanian Syahrul Yassi Limpo bersama Menteri Perdagangan mendampingi Presiden Joko Widodo menerima perwakilan perhimpunan insan perunggasan dan peternak ayam petelur di Istana Negara. Menteri Pertanian mengatakan ia bersama Kementerian Perdagangan akan membangun regulasi bersama untuk mengatur harga pakan sesuai arahan Presiden Republik Indonesia. Tak hanya itu, Mentan juga mengatakan akan melakukan langkah cepat dalam minggu ini agar kebutuhan jagung khususnya di tiga tempat yang menjadi titik fokus yaitu Klaten, Blitar, dan Lampung. Mentan berharap ia bersama jajarannya dapat segera menangani hal tersebut dengan baik sehingga tidak terjadi volatilitas harga pakan ternak dan peternak Indonesia bisa lebih berdaya saing. Yang kepada Mendak dan Menteri Pertanian adalah melakukan langkah cepat minggu ini juga agar kebutuhan jagung khususnya di tiga tempat yang bersoal Klaten, Blitar, dan Lampung bisa tertangani dengan harga yang sangat normatif. Demikianlah kabar sepekan Menteri Pertanian kali ini. Saya Fika Novianti beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam, TV Tani TV Tani, televisi pertanian pertama di Indonesia. Sampai jumpa!